Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami update sedikit situasinya, memang kasus sempat meningkat sampai 55 ribu per hari, menekati puncak delta yang 56 ribu per hari. Walaupun sekarang sudah agak turun ya, karena memang sedang hari libur di angka 40 ribu. Ada 6 provisi yang sudah melampaui kasus delta, dan 37 kabupaten kota yang juga sudah melampaui puncak delta. Kenan provisi tersebut adalah DKI, Banten, Jabar, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Nah untuk informasi teman-teman media, semua provisi yang sudah melampaui puncak delta kasusnya, itu rumah sakitnya sekitar 30 persenan dari puncak delta. Ya ada dua yang agak tinggi yaitu Jakarta dan Bali. Tapi trennya Jakarta dan Bali sekarang, khususnya Jakarta, itu sudah melandai dan kemungkinan akan segera turun. Data-data yang kami lihat Jakarta. Saya rasa nanti Banten, Jabar, Bali, ini sudah mendekati puncak, dan baru nanti akan bergeser ke provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan di luar Jawa. Tapi DKI, kemungkinan besar kami mengamati bahwa minggu ini akan sampai puncaknya dan akan mulai bergerak turun. Dan rumah sakitnya berhenti di level 40-50 persen dibandingkan dengan puncak delta. Kemudian kedua, mengenai rumah sakit. Ini yang lebih penting sebenarnya karena ciri-ciri Omikron, walaupun memang kasus konfirmasi yang pasti kita lihat lebih tinggi dari delta di seluruh negara, tetapi yang masuk rumah sakitnya, kalau kita memanage dengan baik, vaksinasi yang lengkap, umumnya lebih rendah dari delta. Nah jumlah yang dirawat di rumah sakit seluruh Indonesia sekarang 27 ribu. tempat tidur isolasi kita kapasitasnya 120 ribu. Jadi masih sekitar 22-23 persen. Masih ada sekitar 90 ribu bed dari 27 ribu yang sudah terisi, yang masih bisa kita gunakan. Memang banyak kabupaten, kota, provinsi yang memakai perhitungan BOR bukan kapasitas maksimal seperti yang pernah kita alami saat delta. Tapi kapasitas yang tersedia, karena mereka masih belum mengaktifkan beberapa tempat tidur yang dulu pernah dipakai sebagai tempat tidur isolasi. Jadi tidak usah khawatir, karena dari 27 ribu orang yang dirawat karena COVID, itu masih 22 persen dari total kapasitas tempat tidur COVID kita yang 120 ribu, dan total kapasitas tempat tidur rumah sakit seluruh Indonesia 400 ribu. Jadi itu angkanya. 400 ribu total, 120 ribu kita siapkan buat COVID, waktu puncak delta sempat 100 ribu, sekarang 27 ribu. Nah memang, kami juga dari 27 ribu ini, lebih dari sekitar 15 ribu itu sebenarnya OTG atau ringan. Nah kami memang mengharapkan nanti rakyat, media juga bisa mensosialisasikan, kalau misalnya tanpa gejala, OTG atau ringan, saturasi yang masih datang 55 persen, bisa dirawat di rumah lebih enak. Padahal rumah sakit nanti malah bisa tertular, keluarganya juga susah melayannya. kalau masih di bawah 95 persen satu rahasia, ya ada batuk sedikit, ada demam sedikit, tidak apa-apa, bisa dirawat di rumah. Kita juga sudah melakukan layanan telemedicine, lebih ke 350 ribu rakyat, dan 100 ribu sudah menerima obatnya. Dan rencananya atau searahan Pak Menko Ekon, selain di Jawa-Bali, mulai minggu ini kita akan lakukan juga keluar Jawa-Bali. Itu kondisi rumah sakit. Yang terakhir menaik vaksinasi. Bapak Ibu, yang meninggal, itu 60 persen lebih belum divaksinasi, atau vaksinasinya belum lengkap 2 dosis. Yang masuk ICU, 60 persenan itu juga vaksinasinya belum atau belum lengkap. Jadi Bapak Ibu, tolong bantu saudara-saudara kita agar segera divaksinasi. Karena itu tadi, 60 persen yang wafat, itu belum divaksinasi atau vaksinasi belum lengkap. 60 persen yang masuk ke ICU, itu juga belum divaksinasi atau vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, tolong didorong, vaksinasi lengkapnya. Kita sekarang baru 7 provinsi yang vaksinasi lengkap 2 dosis, 70 persen. Dan baru 4 provinsi yang vaksinasi lansianya 70 persen 2 dosis. Yaitu Jakarta, Bali, Jogja, dan Kepri. Ya itu akibatnya mereka amunisinya kuat. Kalau ada nanti datang Omikron ya, yang kena, insya Allah tidak masuk rumah sakit dan tidak bapak. Tapi yang lainnya, vaksinasi dosis 2, itu masih relatif belum mencapai 70 persen. Jadi tolong Bapak, Ibu, saudara-saudara kita, orang tua kita yang belum divaksinasi dosis kedua atau belum divaksinasi, cepat divaksinasi. Kami juga menyampaikan, kami juga lihat bahwa yang belum divaksinasi dosis 2 ini, yang di atas 3 bulan, jadi sudah terlambat, itu ada 10 juta lebih. Yang di atas 6 bulan, ada 2,5 juta. Kita sudah lihat provinsinya, yang kami minta tolong nih, untuk yang belum 2 dosis, tolong segera dilengkapi vaksinasinya. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan pilih-pilih vaksinnya, langsung disuntikkan. Karena kenapa itu tadi, yang masuk ICU dan yang wafat, itu banyak yang belum lengkap dan belum vaksinasi. Yang sudah di atas 6 bulan, itu harus diulang vaksinasinya, ada 2,5 juta. Kita pun berlebih vaksinnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaranya, yang sudah divaksin pertama kali, belum lengkap, kemudian tidak vaksinasi kedua, itu ada 2,5 juta di Sulawesi Indonesia. Cepat suruh ulangi lagi vaksinasinya, kita toh banyak vaksin. Ya mudah-mudahan, kalau kita vaksinasi yang lengkap, ya akan cepat terlindungi. Bapak Ibu, banyak yang menanyakan, tadi Pak Minko bilang, kita mesti niru sana, Singapura, Denmark, Inggris, Bapak Ibu, simple-simple aja. Kalau misalnya, sekarang lagi musim hujan, dan kita lagi musim flu juga, jangan keluar hujan-hujanan. Kalau takut mau keluar hujan-hujanan, pakai kayu atau jas hujan. Tapi apakah kita berhenti, nggak boleh kerja ke kantor, atau nggak boleh ke mall, ya enggak, hidup normal saja. Kalau contoh kedua, sekarang lagi musim demam berdarah, ya kalau bisa, jangan kuyuran sering-sering di tamang. Atau kalau enggak, semprotlah rumahnya. Tapi apakah kita tidak boleh, kemudian bekerja, nggak boleh hidup ke mall, ya enggak, tetap boleh. Nah sekarang sama juga, kalau COVID-nya sekarang lagi naik, ya gimana? Ya tetap aja protokol, maskernya tetap dipakai. Vaksinnya atau orang dilengkapi. Kalau itu sudah dijalani, ya tetap hidup normal. Boleh bekerja, boleh datang ke mall, ya tapi jangan lupa, sekarang lagi musimnya COVID-19, pakai masker, dan juga vaksinasinya dikerja. Jadi emang untuk kematian yang 111, biasanya kematian itu lagging, ya dua minggu sesudah puncak kasus, dia puncak kematian tercapai. Contohnya waktu Delta, puncak kasusnya itu 15 Juli, ya itu 56 ribu, puncak kematiannya 27 Juli, 2069 per hari. Jadi dari puncak kasus 56 ribu per hari, yang meninggal 2069 per hari. Jadi sekarang puncaknya Omikron, kita sudah dapat 55 ribu, yang meninggal 111. Dibandingkan dengan waktu Delta, 2069 per hari. Ya memang mungkin akan ada kenaikan, belajar dari biasanya kematian itu lagging 2 minggu, tapi saya rasa tidak akan dari 111, even sampai ke 500, atau sampai seribu itu enggak mungkin. Apalagi mencapai 2069 kematian per hari, pada saat puncak Delta. Nah sekarang gimana, bisa enggak kita menghindari ini? Ya seperti Pak Menko, tadi sampaikan 3 kok orang yang meninggal, 1 orang yang sudah tua. Nah kita bisa mempermudah umur, kan enggak bisa. Kemudian yang kedua, komorbid. Apa komorbid bisa kita ilangkan cepat? Ya enggak bisa. Yang ketiga, belum vaksinasi langkah. Nah itu kita bisa lakukan tuh. Jadi buat teman-teman, gimana caranya inisiatif pemerintah supaya ini mengurangi fatalita? Vaksin cepat-cepat. Semua yang belum divaksin, terutama lansia dan punya komorbid dan terkenali cepat divaksin, dosis kedua dan justa. Kemudian tadi ada pertanyaan, Pak kalau ada catatan-catatan ketidaksempurnaan di telemedicine, iya. Ya dari 358 ribu yang sudah kita layani dan 100 ribu yang sudah dapat obat, ya memang ada kekurangannya. Kalau ada kekurangan, saya bisa kasih beberapa komplain jalur. Pertama, bisa komplain ke 119 extension 9. Atau nomor 2, bisa komplain ke nomor 1500567. Yang ketiga, bisa komplain email ke kontak at campcase.go.id. Jadi kita welcome komplain untuk selalu memperbaiki layanan kita ya. Komplainnya bisa ke 119 extension 9, atau bisa ke nomor 150567, atau email ke kontak at campcase.go.id. Silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.